Al-Fatiha 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 Artinya adalah aku bekerja sebagai seorang dokter. Kamu kerja apa? Seperti itu. Apa pekerjaanmu? Seperti itu. Kemudian alim jawab, Muhandis itu artinya adalah insinyur atau arsitek. Aku bekerja sebagai seorang insinyur. Dimana kamu bekerja? Alim jawab, Ali menjawab, Saya bekerja di pabrik. Dan dimana kamu bekerja? Uthman berkata, Saya bekerja di rumah sakit. Mustaswa, Rumah sakit artinya. Berapa jam kamu bekerja dalam sehari? Uthman berkata, A'amalu thamani sa'atin fil yaw. Wa kemsa'atan ta'amalu anta? Jawabnya, Saya bekerja delapan jam dalam sehari. Dan berapa jam kamu bekerja? Alim jawab, A'amalu sab'a sa'atin. Saya bekerja tujuh jam. Hal tuhibbu amalaka, Na'am uhibbu amali. Apakah kamu mencintai? Ya, Ahabba yuhibbu. Kemudian tuhibbu disini, huruf taknya itu menunjukkan anta. Berarti hal tuhibbu amalaka, Apakah kamu mencintai pekerjaanmu? Kemudian menjawab, Na'am uhibbu amali. Ya, Saya mencintai pekerjaanku. Wa anna uhibbu amali aibon. Dan, Saya juga mencintai pekerjaan. Pekerjaan saya. Seperti itu. Enam. Minhuna fahim insyaAllah ya. Nantakil ila sofah ba'dahu. Sofah 191. Al-Mufrodat. Al-Arud. Unzur. Washtami' wa'aid. Sekarang, Dilihat, Simak dan diulangi. Mustashfa. Mustashfa. Syarikah. Tobibun. Yuhibbu. Yuhibbu. Sa'atun. Sa'atun. Mustashfa. Apa makna mustashfa? Rumah. Rumah. Sakit. Syarikah. Fabrik atau perusahaan ya. Syarikah itu, Fabrik atau perusahaan. Kemudian, Tobibun. Dokter. Yuhibbu. Dia. Si dia mencintai. Ini fi'il mudhari atau fi'il ma'wri. Yuhibbu. Mudhari. Fi'il madinya apa? Tahu? Ahabba yuhibbu. Ahabba yuhibbu. Berarti kalau, kamu telah mencintai berarti apa? Tahu? Ahbabta. Seperti itu. Berbeda ya? Nanti ada pembahasannya sendiri tentang fi'il ma'wri. Kemudian ditambahi domir. Dan dia, itu ada kata sambungnya. Dari anta sampai nahnu. Itu ada perbedaannya. Sa'atun. Jam. Nah, disini, di pasangkapan yang sebelumnya, itu kenapa? Sa'ahnya itu bentuknya jama. Karena jumlah hitungannya itu lebih dari tiga. Setiap jumlah yang lebih hitungannya jadi lebih dari tiga, maka isim setelahnya harus dijama. Misalnya, kita mau mengatakan tujuh pena. Berarti, sab'atu aklamin. Seperti itu. Kalau, disini jam, maka harus disebutkan, zamani sa'atun. Berbeda ya? Rumusnya itu, kalau misalnya, bendanya itu mu'anas, maka hitungannya itu mudhakar. Kalau, bendanya itu mudhakar, maka hitungannya harus mu'anas. Seperti tadi, tujuh pena. Tujuh pena, pena itu kan mudhakar, kolamun. Jamannya aklamun. Berarti, dia harus pakai mu'anas sifatnya. Kalau misalkan pakai delapan pena, berarti, samaniyatu aklamin. Ada takmar butuhnya. Samaniyatu aklamin. Kalau, dia itu, bendanya mu'anas, seperti ini, saatun. Berarti, kalau hitungannya delapan, bukan samaniyatu, tapi samani. Seperti ini contohnya. A'malu samani sa'atin. Seperti itu. Alhamdulillah. Tip nomor satu. Kita kerjakan soalnya. tadrib, ajib, anil asilati, bihaktisorin. Rokmul awal. Manil muhandis. Man disini bermakna? Siapa? Manil muhandis. Siapa insinyurnya? Ali. Ali. Naam. Baedah. Manil tabib? Uthman. Uthman. Naam. Aina ya'amalu Uthman? Uthman. Ya'amalu di... Mustashfah. 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 Naam. Aina ya'amalu Ali? Fis syarikat. Fis syarikat. Fis syarikat. Pakai aliflam ya kalau pakai aliflam ya? Fis syarikat. Fis syarikat. Kalau imunisanya. Ya. Terapan. Ya. Ya. Ya, syarikat. Man ya'malu sabah asa'atin. Siapa yang bekerja? Tujuh jam. Ali. Uthman. 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 Ali. Naam. Man ya'malu samaniya sa'atin. Uthman. Uthman. Man yuhibbu amalahu. Sebut nama berarti apa? Keduanya apa? Kilahuma bisa. Kilahuma. Kilahuma. Atau kalau kita ingin menyebutkan dua-duanya berarti gimana? Uthman. Uthman Wa'ali. Nah, Wa'ali. Uthman Wa'ali. Ya. Taib. Iftahu sofha ba'dah. Kita buka alaman 192. Hiwar baru. Taib. Di sini anak akan membacakan terlebih dahulu. Hiwar antara At-Tolibul Awal wa At-Tolibul Thani. Murid yang pertama dan murid yang kedua. Murid yang pertama. Mada sata'amalu ba'dah dirasah. Talibul Thani. Ana adrusu tibbu. Fi kuliyatit tib. Sa'amalu tabiban. InsyaAllah. At-Tolibul Thani. Murid yang ketiga. Ana adrusu sayidalah. Fi kuliyatis sayidalah. Sa'amalu sayidaliyan. InsyaAllah. Ana adrusu tamrizo. Fi kuliyatit tamrizo. Sa'amalu mumarrizo. InsyaAllah. Ana adrusu muhandis. Eh handasah. Fi kuliyatil handasah. Sa'amalu muhandisan. InsyaAllah. Ana adrusu tayaran. At-tayaran. Fi kuliyatit tayaran. Sa'amalu tayaran. InsyaAllah. Ana adrusu tarbiyah. Fi kuliyatit tarbiyah. Sa'amalu mudarrisan. InsyaAllah. Baik. Kita akan membaca bersama-sama. Baik. Ukariru. Ma'akulu. Ulangi apa yang akan saya katakan. Mada sata'amalu ba'dad dirosah. Mada sata'amalu ba'dad dirosah. Na'am. Ana adrusu tibba. Fi kuliyatit tibba. Ana adrusu tibba. Fi kuliyatit tibba. Sa'amalu tawiban. InsyaAllah. Sa'amalu tawiban. InsyaAllah. Ana adrusu tamrizo. Fi kuliyatit tibba. Tamrizo. Ana adrusu. Ana adrusu sawidala. Ana adrusu sawidala. Fi kuliyatit tibba. Sa'amalu soydaliyan. InsyaAllah. Ana adrusu tamrizo. Fi kuliyatit tibba. Sa'amalu memaridon insyaallah Ana adrusul handasah fi kuliatil handasah Sa'amalu muhandisan insyaallah Ana adrusul tayaran fi kuliatil tayaran Ana adrusul tayaran fi kuliatil tayaran Sa'amalu tayaran insyaallah Ana adrusul tarbiyah fi kuliatil tarbiyah Ana adrusul tarbiyah fi kuliatil tarbiyah Sa'amalu mudarrisan insyaallah Sa'amalu mudarrisan insyaallah Nah kita artikan percakapan kali ini Mada sata'amalu eh Mada sana'amalu ba'da dirosah fi makna Apa yang akan kita kerjakan setelah kita belajar Apa pekerjaan yang akan kita lakukan Seperti itu ya Setelah kita belajar Sana'amal nunnya disitu Bimakna nahnu Bimakna kita Berarti apa yang akan kita kerja gitu ya Kerja apa yang kita lakukan setelah belajar Setelah kuliah Kemudian talib asani menjawab Ana adrusul tibba fi kuliatil tibbi Sa'amalu tabibah insyaallah Bimakna Saya akan membelajari kedokteran di fakultas kedokteran Saya akan belajar sebagai dokter insyaallah Ya adrusul tibba berarti kedokteran Saya akan belajar tentang apotekar Tentang farmasi Soedalah itu farmasi Fikul yatid soedalah Di fakultas farmasi Sa'amalu soedalian insyaallah Nah soedalian ini merupakan pekerjaannya Sa'amalu soedalian Saya akan bekerja sebagai apoteker Ya soedalian apa teker Insyaallah Kemudian Murid yang keempat Ana adrusul tamridho fi kuliatil tamridhi Sa'amalu maridhon insyaallah Saya akan belajar Mendalami ilmu keperawatan Tamridho Bimakna keperawatan Fi kuliatil tamrid Di fakultas keperawatan tamrid Sa'amalu maridhon insyaallah Saya akan bekerja menjadi sebagai perawat Insyaallah Muridhon dimakna perawat Kalau perawat perempuan berarti Muridhon Dikasih tak marbutoh saja Mbak Dahu Ana adrusul handasah fi kuliatil handasah Sa'amalu muhandisan insyaallah Ternyata disini Kalau dimaknanya ini Kuliatil handasah ini merupakan Fakultas teknik Fakultas teknik Jadi bisa jadi insinyur Betul Ana adrusul handasah Saya akan belajar Tentang teknik Di fakultas teknik Dan saya akan bekerja Sebagai insinyur Insyaallah Berikutnya Terakhir Yang kedua Yang keempat Tolib asadis Murid yang keenam Ana adrusul tayaron Fi kuliatil tayaron Sa'amalu tayaron Insyaallah Saya akan belajar Menjadi Tentang Penerbangan Toyaron ini penerbangan Di fakultas penerbangan Dan saya akan menjadi Toyaron Adalah pilot Saya akan menjadi pilot Insyaallah Yang terakhir Ana adrusul tarbiyah Fi kuliatil tarbiyah Sa'amalu muda Risan Insyaallah Saya akan belajar Di dunia pendidikan Di fakultas pendidikan Dan saya akan menjadi guru Insyaallah Hal min soalin Teknik Han dasah Insyaallah Kalau muhan bis itu Insyaallah Kalau jurusannya Han dasah Kita akan teruskan Ke halaman berikutnya Halaman 193 Al-Mufraudat Al-Arud Undur Wastami' Wa'aid Lihat Dengarkan Dan ulangi Han dasah Han dasah Soidalah Soidalah Tamridun Tamridun Tayaron Toyaron Toyaron Soidaliun Mumar Toyaron Yudarrisu Ketatikan Han dasah Mana handesah Insyaallah Atau teknik Soidalah Apa Kalau Fakultas Teknik Kuliah Apa Kalau Pelakunya Muhandis Pekerjanya Muhandis Profesinya Kalau Pekerjanya Berarti Han dasah Teknik Teknik Soidalah Apoteker Farmasi Betul Kalau Pelakunya Soidaliun Kalau Mu'anas Soidaliun Soidaliun Tamridun Kepe Perawatan Toyaron Penerbangan Soidaliun Apoteker Mumaridun Perawat Toyaron Pilot Yudarrisu Sedang Belajar Ya Pakai Fi'il Mutori Ya 6 Tadrib Ajib Anil Asilati Bihtisorin Nomor Satu Man Yadrusu Fi Kulia Di Tamrid Siapa Yang Bekerja Belajar Di Fakultas Farmasi Tolib Yang Keberapa Tolib Istan Salai Alif Soto Tolib Robi Robi Yang Keempat Murid Yang Keempat Man Yadrusu Fi Kulia Titar Bia Siapa Yang Bekerja Di Yang Belajar Tolib Awal Naam Man Yadrusu Fi Kulia Tib Kedokteran Thani At-Tolib Thani Rokmur Rabi Man Yadrusu Fi Kulia Titar On Khoms Khotok At-Tolib Sadis Man Yadrusu Fi Kuliyati Saidalah Saidalah At-Tolib Faridh Naam Faridh Rokmul Sadis Man Yadrusu Fi Kuliyat Al-Handasah Naam At-Tolib Al-Khomis Yang Kelima Handasah Al-akhir Aina Hadhal Hiwar Dimana Fil Madrosah Atau Fil Bayit Atau Fil Masjid Atau Fil Jamiah Fil Jamiah 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 Madinah Kampus Universitas Islam Madinah Toib Kita akan Sedikit bahas Sebentar Disini Kalau kita Lihat Toyaron Ini Diambil Dari Toroyatiru Toroyatiru Bimakna Terbang Makanya Pesawat Bahasa Arab To Toirotun Toirotun Kalau burung Toirun Burung Toirun Toirun Burung Kalau pilot Toyaron Makanya Nyambung Semua Satu Kosa kata Bisa Banyak Arti Nyambung Jadi Kadang Anda Lihat Kalau Bahasa Arab Kalau Diartikan Bisa Nyambung Nyambung Terbang Toroyatiru Nah Benda-benda Bisa terbang Apa saja Kurung Pilot Terus Kemudian Pesawat Seperti itu Itu satu kata Kita lanjut Ke Hiwar Yang ketiga Yang terakhir Alih Alihwara 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 Silahkan Dilihat Dan Dilihat Disini Percakapan Anta Mariam Dan Zainab Alihwara Lihwara Alihwara Adrusu Firman Filmar Halatil Ibtidai Adrusu Filmar Halatil Ibtidai Wafi Ayi Marhalatil Tudar Risina Anti Wafi Ayi Marhalatil Tudar Tudar Risina Anti Adrusu Filmar Halatil Mutawasitah Adrusu Filmar Halatil Mutawasitah Halaki Atfal Halaki Atfal Li Khom Satu Atfal Khom Satu Naham Li Atfal Kam Tiflan Laka Li Khom Satu Atfal Hal Tuhib Bina Amal Laki Naham Hibu Amali Wa Ana Hibu Amali Aidon Saya Pintakan Artikan Ana Mudar Risatun Bimakna Saya Guru Laki-laki Kata Kata Kerja Kalau Mihnah Itu Pekerjaannya Jadi Lebih ke Kata Pendanya Apa Pekerjaan Mu Ada Mudar Risatun Aidon Jadi Saya Adalah Guru Perempuan Juga Vi Marhala Tindar Risina Di Marhala Apa Kamu Mengajar Jadi Marhala Itu Jenjang Nah Dar Rosai Dar Risu Artinya Adalah Mengajarkan Kalau Ia Dar Risu Membelajar Baik Udari Su Fil Mar Hatil Tidak Iya Saya Belajar Saya Mengajar Di Jenjang SD Tidak Iya Itu SD Kalau Berikutnya Bavi Ayi Marhala Tindar Risina Anti Dan Di Jenjang Apa Kamu Mengajar Adrus Udari Su Fil Marhala Til Mutawasito Saya Mengajar Di Jenjang SMP Mutawasito SMP Hal Laki Atfal Artinya Adalah Apakah Kamu Mempunyai Anak Jawabnya Naam Li Atfal Saya Punya Anak Anak Kam Tiflan Laka Berapa Anakmu Li Komsatu Atfal Saya Mempunyai Berapa Komsah Lima Anak Hal Tuhibbi Naam Laki Apakah Kamu Mencintai Pekerjaanmu Naam Uhibbu Amali Ya Saya Mencintai Pekerjaanku Wa Anah Uhib Amali Aydan Dan Saya Mencintai Pekerjaan Yang terakhir Al-Mufro Al-Mufro Dad Undur Wastami Silahkan Dilihat Dan Disimak Saja Tiflun Anak Adfalun Anak-anak Mihnatun Pekerjaan Al-Marhalatul Ibtidaiyah Cinjang SD Al-Marhalatul Mutawasitoh Cinjang SMP Taib At-Tadrib Al-Awal Mamihnatu Zainab Naam Mamihnatu Mariam Mudarisun Atau Mudarisatun 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 Rokmuthalif Mantudarrisu Filmarhalatul Ibtidaiyah Siapa yang mengajar Naam Zainab Man yutudarrisu Filmarhalatul Mutawasitoh Mariam Mariam Man laha Atfalun Mariam Mariam Fakat Kam Kam Tiflan Laha Berapa anak yang dipunyanya Khomsah Ad-Fail Khomsah At-Fail Khomsatu Al-At-Fail Karena Jamaknya At-Fail Tiflun Mudakar Mantuhib Amalaha Mariam 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 Nah Sampai sini Pak Misya Allah Tapi halaman berikutnya Halaman terakhir At-Tadribul Awal Silbain Syahsi Walmakan Menimunasib Sambungkan Gambar Dan Tempat yang sesuai Gambar yang pertama Dimana itu kuliahnya Kira-kira Kira-kira 6 Rokmur Rabi' Kuliatus Soidala Kuliatus Soidala Kuliatus Kuliatus Soidala Kuliatus Soidala Sohih Muntas Kita kerjakan yang bawahnya Tadribul Thani Akmil Akmilil Farah Bilkalimatil Munasibah Minalqa Ima Tadribul Rokmul Awal Adrusu Tidak-tidak-tidak Nuktoh-nuktoh Fikuliatu Tayaran Adrusu Apa berarti? Alif Ba'jim Dal H Waw Kata kuncinya ada di sebelahnya Alif Alif Khotok Toyaron Juga Berarti Dal Rokmustani Adrusu Nukot Nukot Fikuliatit Tamriyud Alif Ba'jim Ba'jim Adrusu Nuktoh-nuktoh Fikuliatit Tarbiyah Na'jim Rokmul Rawi Adrusu Nuktoh-nuktoh Fikuliatil Handasah Wow Na'jim Rokmul Khomis Adrusu Nuktoh-nuktoh Fikuliatit Tib Jim Rokmul Sadis Adrusu Nuktoh-nuktoh Fikuliatil Soy Dalah H Na'am Soy Masya Allah Alhamdulillah Kita sudah selesai Menyelesaikan Hiwar Sebanyak 3 Hiwar Dan kita sudah Menyelesaikan juga Mengartikannya Dan semoga bisa Bermanfaat bagi kita semuanya Untuk bisa menghafal Mufrodat Dan kusahkatanya Dengan Cermat Dan dengan Mutkin Ini sedikit Untuk Mufrodat Jadi bisa Dimaksimalkan Dengan dihafalkan Agar Bacaannya Semakin Baik Dan Haflannya Semakin Banyak Seperti itu Kita cuukkan Perjumpaan kita Kali ini Dan semoga Ilmunya sedikit Ini bisa Bermanfaat Bagi kita semuanya Baik di dunia Maupun di akhirat Kelak Walaupun kita Sama-sama Tutup Perjumpaan kita Kali ini Dengan membaca Alhamdulillah Dan doa Khafaratul Majlis Alhamdulillah Subhanakallah Bihamdika Sulaim Hadamakulakum Syukurnal Wasti istimamiku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.